Halo guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube MikroTik Indonesia kali ini kita akan membahas salah satu fitur di MikroTik yaitu VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol simak baik-baik video kali ini, jangan sampai ketinggalan dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami Ketika teman-teman mempunyai beberapa router MikroTik, teman-teman ternyata ingin menjadikan salah satu router itu sebagai backupnya jadi kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya VRRP ataupun Virtual Router Redundancy Protocol protokol ini adalah protokol yang memungkinkan beberapa router fisik untuk bekerja secara bersama-sama sebagai satu virtual yang dikenal sebagai virtual router tujuan utama dari VRRP ini adalah untuk memastikan bahwa jika salah satu router itu mengalami kegagalan ataupun error ataupun di jaringan kabel yang mengarah ke jaringannya teman-teman maka otomatis router yang lain akan segera mengambil alih tugas router tersebut menarik bukan? kita akan coba untuk konfigurasinya tapi sebelum itu kita akan bahas dulu untuk topologinya seperti apa topologinya seperti di kanan saya ini pastikan disini teman-teman mempunyai minimal 2 router router yang disini saya contohkan untuk yang disini 2 router ini sudah terkoneksi ke internet jadi pastikan dulu sebelum kita mencoba dengan fitur VRRP ini pastikan punya 2 router dulu biasanya kalau teman-teman itu kadang punya satu router yang masih menganggur VRRP ini juga support untuk semua routernya jadi teman-teman tidak usah khawatir semisal yang seri yang satu router itu beda dengan yang router satunya itu tidak apa-apa, jadi bebas saja yang penting sama-sama router mikrotik oke, jadi 2 router ini sudah kita konfigurasi basic config jangan lupa kita juga harus menyiapkan switch juga disini switch nya bagi teman-teman, jadi switch ini tidak harus produknya mikrotik juga jadi switch yang biasa dan unmanaged itu bisa juga yang penting router nya ini adalah mikrotik dan support untuk kita gunakan untuk konfigurasinya sudah bisa internet basic config seperti itu selanjutnya kita sudah topologi nya, maka kita akan coba untuk konfigurasinya sebelum kita konfigurasi, jadi nanti skema nya seperti apa VRRP ini akan bergerak ataupun menjalankan nya ke bagaimana jadi nanti misal disini saya sudah siapkan satu router nya sebagai master nya dan satu router nya akan sebagai backup nya jadi ketika nanti router satu itu mengalami problem ataupun error ataupun kabel nya yang mengarah ke switch ini error maka secara otomatis nanti yang router satunya nanti akan menggantikan perannya secara langsung seperti itu skema nya oke, sudah ya kita akan coba untuk konfigurasinya untuk konfigurasi yang pertama kita akan coba dulu untuk konfigurasi untuk R1 nya karena ini menggunakan 2 router kita harus konfigurasi yang pertama dulu kita konfigurasi pada R1 R1 ataupun R1 oke 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 untuk yang pertama saya coba dulu akan ngecek router nya ini sudah bisa internetan atau belum kita coba ping google.com disini disini router kita sudah bisa nge-ping jadi pastikan dulu ya sebelum kita mencoba VRRP ini kita harus memastikan bahwa router kita bisa internetan dulu oke sudah kalau sudah kita cek untuk router satunya kita bisa lanjut untuk konfigurasi VRRP nah yang pertama kita harus cek dulu nih kabel yang akan mengarah ke switch nya nah itu mengarah di interface ether berapa nih kalau disini ya untuk kedua router ini saya pasang di interface ether2 ya interface ether2 maka ya kita akan pasang nanti dia akan konfigurasinya mengikuti di interface ether2 kita di menu interface ini kita klik kemudian cari yang namanya VRRP biasanya agak di kanan kita klik disini kemudian kita klik tanda plus biru ini ya nah untuk name yang pertama name itu bebas nah kemudian kita klik di VRRP nya nah VRRP ini yang di menu ini ya di rules ini kita isi untuk interface nya adalah yang mengarah ke switch tadi ya ether2 nah kemudian ada juga yang namanya VRID ini id nya nah untuk id di kedua router harus sama tidak boleh beda nah disini saya mau pakai 49 nah kemudian ada yang namanya priority nah priority ini ya nanti nggak boleh sama kalau ini ya priority harus kita isi ya kalau semisal R1 ini mau jadi master nya ataupun yang router utama itu priority nya harus besar ya maksimalnya adalah 256 ya priority nya maka ya saya nggak mau pakai 256 saya mau pakai 200 saja ya nah kemudian ada tulisan Authentication nah disini kita pilih non saja ya kita versi nya soalnya yang 3 jadi semisal teman-teman praktek mau pakai password kayak gini harus versi nya yang versi 2 versi 3 nggak bisa nah kita coba apply dulu ya nah disini ketika sudah kita apply dan kita tambahkan sudah ada keterangan sebenarnya no IP address kita harus tambahkan IP address juga ya kalau sudah kita di IP address ya nah untuk IP address ini teman-teman harus menambahkan 2 IP address selain buat yang ke internet yang pertama adalah IP address untuk yang mengarah ke switch aslinya ini buat semisal teman-teman butuh remote seperti itu kita harus kasih juga 2.1.24 ini mengarah ke switch ini mengarah ke switch switch kenapa masih merah? karena kita belum menambahkan untuk yang VRRP kita tambahkan juga 192.168.2.10 untuk IP address yang terpasang ataupun terpasang di VRRP ini seperti ini ini harus sama di kedua router dan juga harus menggunakan IP pun slash 32 seperti ini kita apply kita ok sudah mulai ada keterangannya VRRP nya ya running dan dia sebagai masternya yang utamanya oke sudah ya nah kita akan coba juga yang R2 ini sudah untuk yang R1 kemudian kita akan yang ke Router 2 kita connect dulu kita coba ping Router 2 sudah bisa Router 2 tinggal kita konfigurasi VRRP nya interface sama seperti step yang awal tadi interface jangan lupa ether2 VRID nya harus sama berapa tadi? 49 kemudian Priority nya ini harus yang lebih kecil kalau yang Master dia yang lebih besar kalau yang backup nya ataupun yang jadi backup tadi harus yang lebih kecil kita apply sama ada keterangan nya juga tab nya mirip-mirip kita tambahkan ini yang buat remote misal kita butuh remote kemudian kita tambahkan untuk IP yang di interface VRRP ingat ya harus sama ya untuk IP di VRRP nya maupun Router 1 ataupun Router 2 harus sama persis nah sudah tidak merah ya tapi untuk yang di address di IP address dia merah karena dia tidak aktif untuk otak IP nya itu tadi sebenarnya konfigurasi VRRP cukup mudah untuk konfigurasinya tapi misal teman-teman menerapkan firewall ataupun DHCP server itu harus kita terapkan di kedua router nya kali ini mungkin kita akan coba untuk konfigurasi DHCP server di jaringan yang sudah menerapkan VRRP sama step nya kita akan remote dulu untuk R1 nya kita mulai R1 kita di IP DHCP server kita di IP DHCP server kita tambahkan DHCP setup disini kita pilih yang VRRP kita klik Next kita klik Next untuk Network karena ini tadi sebenarnya kita arahkan di VRRP maka otomatis aslinya akan diisi untuk IP dengan Point-to-point ataupun Slash 32 kita harus ganti dengan Network kalau disini saya mau pakai yang 2.0 Slash 24 kita klik Next lagi untuk Gateway untuk Gateway kita harus arahkan ke IP di interface VRRP kita klik Next untuk DHCP Relay kita klik Next untuk DHCP Relay kita klik Next kita klik Next kita klik Next kita klik Next DNS ini bebas sistem normal seperti itu kita klik Next seperti itu step ini kita juga harus konfigurasi konfigurasi di router 2 nya juga di DHCP server kemudian di DHCP setup sama VRRP ini jangan lupa klik Next kita klik Next kita klik Next kita klik Next Relay kita klik kita klik Polenya Polenya dibuat sama sama yang router satunya jadi konfigurasi yang dibuat di router utamanya ataupun router master harus kita buat sama dengan router yang jadi backup nya merah tidak apa-apa karena untuk interface VRRP nya memang belum menyala sekarang kita coba tes untuk laptop saya laptop saya ini sudah mengarah ke switch di interface ether 3 ether 1 dan 2 mengarah ke router 1 dan 2 cmd kita coba minta dulu mpconfig rilis eh renew aja langsung oke sudah dapat IP ya untuk gateway nya disini dia menggunakan gateway yang terpasang ataupun IP yang terpasang pada interface VRRP 2.10 kita coba internetnya ping google.com sudah bisa saya akan coba tunjukkan juga ketika ada ataupun ada error pada R1 kabelnya putus ataupun R1 tiba-tiba error tidak menyala kita akan coba saya akan contohkan kabel yang dari R1 dia terputus kita coba ini R1 terus oke R1 disini untuk timeout nya hanya sekali saja sangat cepat sekali untuk perpindahan dari R1 ke R2 kita akan coba main D 2.2 kita akan coba masukkan lagi 2.1 sangat cepat sekali untuk perpindahan semisal ada problem dari R1 seperti itu untuk konfigurasi dari VRRP ini dan kita sudah terapkan juga untuk konfigurasi DHCP Server pada jaringan yang sudah menerapkan VRRP cukup mudah untuk step nya dan informasi juga bagi teman-teman semisal ternyata di kantornya ataupun di rumah tidak hanya mempunyai satu router yang mengganggu istilahnya yang tidak digunakan sebenarnya untuk yang jadi backup ini tidak hanya satu router saja bisa dibuat 2, 3, dan seterusnya yang terpenting adalah Priority nya Priority yang terbesar maka otomatis akan menjadi Router Master nya seperti itu teman-teman itu tadi konfigurasi VRRP mungkin teman-teman sudah ingin merapkannya biasanya kalau di kantor-kantor ada satu router yang nganggur akan tetapi ternyata teman-teman ingin menjadikan router backup semisal biasanya kalau di kantor tidak mau ketika ada problem itu berhari-hari teman-teman bisa menyediakan satu router sebagai BKM seperti konfigurasi yang kita buat tadi untuk pembeliannya teman-teman bisa beli di kami di citraweb.com atau bisa di marketplace kesayangan teman-teman untuk nama tokonya nama store nya adalah Citraweb silahkan anda beli kita bisa langsung praktekkan untuk konfigurasi itu tadi konfigurasi VRRP atau Virtual Router Redudancy Protocol cukup mudah simple bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan klik like dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin membagikan video ini silahkan boleh bagikan ke teman-teman kalian terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax